Terima kasih. 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 Sampai kiamat tidak akan terbukti. Orang bukan pembunuhanku, tandasnya. Lebih lanjut, mantan kabar eskrim Polri itu justru menyoroti sosok yang terlibat dalam penyelidikan awal dugaan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Ia mencurigai Ibtu, Rudiana dan saksi Aeb turut bertanggung jawab diduga mengubah kasus kecelakaan menjadi kasus pembunuhan di tiga tempat. Tinggal dicari siapa yang merubah menjadi pembunuhan dan tiga tempat, yaitu Rudiana sama Aeb, ujarnya. Terima kasih. Pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 adalah saksi alibi yang dihadirkan oleh pihak pemohon. Ia merupakan saksi terakhir dari delapan saksi yang diminta memberikan kesaksian. Dalam persidangan, Liga mengungkapkan bahwa keterangan yang ia berikan pada 2016, termasuk tentang adanya peristiwa pelemparan dan kejar-kejaran, tidak sepenuhnya benar. Kesaksian tersebut, menurutnya, diberikan atas permintaan Ibtu, Rudiana, ayah Eki, yang saat itu menjabat sebagai kanit narkoba. Saya meminta maaf kepada keluarga dan para terpidana. Saya tidak bermaksud untuk membuat mereka dihukum, iujar Liga dengan nada penuh penyesalan. Ia menegaskan bahwa tidak ada niat jahat dalam memberikan kesaksian yang memberatkan. Demi Allah, bukan dari hati saya untuk memasukkan mereka ke penjara. Saya juga punya perasaan, dan kalau saya ada di posisi mereka, pasti saya merasa sakit, iucapnya, sambil menahan tangis. Usai diperbolehkan berbicara oleh majelis hakim, Liga pun memeluk E6 terpidana satu per satu, dimulai dari Eka Sandi, Suprianto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani, hingga Rivaldi. Saksi kunci kasus Vina Cirebon kembali bermunculan. Salah satunya Afifullah, mantan narapidana yang pernah satu sel dengan delapan terpidana. Afifullah pun menjadi saksi kalau para terpidana kasus Vina Cirebon benar mendapat penyiksaan saat berada di kantor polisi. Bahkan diakui Afifullah, dirinya juga sempat ikut memukuli terpidana kasus Vina Cirebon karena emosi. Namun ia akhirnya kasihan pada para terpidana karena mereka tak pernah mengaku membunuh Vina dan Eki. Di tahun 2016 itu, Afifullah sudah ada di tahanan Polres Cirebon kota saat para terpidana masuk. Saat tiba di Polres Cirebon kota, Afifullah dan tahanan lain menanyakan pada penjaga soal kasus mereka. Menurut penjaga saat itu, para terpidana ditangkap karena kasus pembunuhan anak Ibturudiana. Seingat Afifullah, para terpidana itu setiap malam dipukuli oleh anggota. Afifullah saat itu tidak tahu apa alasan para anggota memukuli terpidana, namun ia mendengar banyak bahasa binatang ditujukan ke mereka. Dia mengatakan, penganiayaan itu terjadi sebelum para terpidana dipindahkan ke Polda Jabar. Bahkan kata dia, para tahanan yang ada di Polres Cirebon kota pun sempat ikut memukuli para terpidana. Namun menurut Afifullah, saat ditanya oleh para tahanan, para terpidana itu tetap tidak mengakui perbuatan itu. Namun menurut Afifullah, saat ditanya oleh para tahanan, para terpidana itu tetap tidak mengakui perbuatan itu. Akhirnya Rifaldi pun kata Afif, sempat bercerita pada para tahanan kalau mereka tidak melakukan pembunuhan itu. Ia pun mengaku sedih melihat para terpidana, apalagi Rifaldi teguh tak mau mengaku meski dipukuli banyak orang. Terima kasih telah menonton!